Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya Bagaimana kabar kalian hari ini ketemu lagi dengan saya di channel Ahmad Wadgul pada kesempatan ini saya akan membahas cara mengatur sesi untuk KM3 Oke untuk mempersingkat waktu langsung aja simak video berikut ini Oke kita masuk ke hubungan MP3 kita login seperti biasanya akan muncul tampilan seperti ini dan ini adalah pengumuman yang terakhir revisi jadwal memang yang terakhir bahwa kelaksanaan simulasi ANPK ini menggunakan data-data duni artinya itu data yang tidak sebenarnya Oke kemudian kita sudah lihat-lihat pengumumannya langsung saja kita praktek ya ini dapat sudah diisi semuanya tim teknis infratuktur juga harus diisi semuanya kemudian untuk biodata ini masih kosong kita klik yang ambil dari pun yakin akan mengambil data dari punan yakin akan mengambil data dari punan Oke kita klik ya Oke semua data sudah masuk ini sebanyak 3530 sampling kemudian yang lima itu adalah cadangan kemudian kita masuk pengaturan sesi nah namanya sudah ada 35 siswa 30 bagaimana cara mengaturnya simak terus video ini ya Oke kita kita dari awal ya ini saya sudah membuatnya jadwalnya seperti ini jadi siswa saya itu ada 30 siswa jumlah HPC nya 15 kalian ya untuk mengerjakan NPK kemudian ini gelombang 1 dan gelombang 2 ini memang laptopnya saya sisakan saya sisakan karena memang kalau 15 itu takutnya nanti kalau servernya error wifi nya tidak bisa meng-cover 15 laptop jadi saya menjadwalkan untuk satu sesi itu 10 10 anak ya oke yang sesi gelombang 1 nomor nomor absen 1 sampai nomor absen 10 kemudian yang sesi kedua 1120 yang ses yang gelombang 2 sesi pertama 21-30 Oke kita langsung saja praktek ya kita praktek ke ininya kita klik ini 1 sampai 10 oke 1 sampai 10 kemudian ini saya edit pilih gelombangnya tadi berdasarkan jadwal gelombang 1 ya sesi 1 ini yang hari kedua juga sesi 1 kemudian saya simpan oke akan muncul data seperti ini ini masih kurang ini tinggal saya klik kemudian edit pilih gelombangnya gelombang 1 kemudian sesi 1 hari kedua juga sesi 1 oke data sudah tersimpan jadi ini nomor absen 1 sampai 10 sudah terjadwal di gelombang 1 pada sesi yang pertama untuk 2 hari pelaksanaan ini kemudian selanjutnya yang sesi kedua untuk gelombang 1 sesi kedua ini yang nomor absen 11 sampai nomor absen 20 saya cintang semuanya sampai nomor absen 20 oke kita klik tombol edit kemudian kita pilih gelombangnya tadi gelombang 1 sesi 2 setelah itu kita klik simpan oke data sudah terjadwal ya udah semuanya ini kemudian kita klik tombol yang ini ya biar ke alaman berikutnya saya klik dulu semuanya 21 sampai 30 30 oke ya sampai 30 kita lihat lagi jadwalnya ini gelombang 2 sesi pertama gelombang 2 sesi pertama ya edit pilih gelombangnya gelombang 2 sesinya sesi pertama oke kalau sudah selesai kita simpan kalau misalkan salah meng-input ini bisa di edit seperti ini ada pilihan editnya oke ya kita bisa recap ini ya download Excel kemudian kita klik kita buka oke ini adalah datanya jadi nomor absen 1 gelombang 1 sesi 1 hari kedua juga sesi 1 seperti itu ya kita kita download lagi yang lihat rekapnya nah ini seperti ini jadi ruangan saya satu ya ada dua sesi di sini ya sini jam ini artinya gelombang 1 ini hari pertama ini hari kedua yang ini gelombang kedua hari pertama hari kedua sebanyak 10 10 masing-masing 10 oke demikianlah tutorial singkat dari channel ini ya Ahmad Watkul semoga bermanfaat kalau ini bermanfaat silahkan bisa di share ke yang lainnya oke terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh